kita lanjut ngobrol di respon ini yang isu yang masih hot adalah tentang Menteri Pertanian Sahrul Yassin Limpo yang sampai kemarin hilang di Eropa kemudian ada kabar prostatnya kumat gak tau tadi malam nongol di Sukarno Hatta melalui Singapura dengan pesawat SQ dan sepintas ada yang jemput kemarin itu jadi ketika ketua umum Nasdem Pak Surya Paloh kelihatan menjemput apakah betul itu benar atau tidak kita tidak tahu tapi yang seru ya pagi ini beliau menghadap Pak Surya Paloh di Nasdem Tower katanya ini sudah pasti menjadi satu isu yang bisa dikait-kaitkan kemana-mana apalagi kalau dia menghadap kira-kira yang mau dikatakan apa Nasdem ini kan memang dalam pencapresan di 2024 ini membuat gebrakan yang luar biasa waktu dulu kita dikebrak oleh bidatu yang luar biasa Pak Surya Paloh Nasdem itu partai tanpa mahar kalau ada yang korupsi langsung dibubarkan tapi ternyata tidak terbukti semuanya pakai mahar sampai tiga orang sudah kena kasus korupsi atau empat orang ya sudah tidak juga dibubarkan jadi itu itu janji-janji politik seperti yang sama yang lain-lain juga gitu dulu kita ingat di 2009 juga ada joke ya joke ya bukan jargon katakan tidak kepada korupsi padahal ditangkapi karena kasus korupsi semuanya itu di partai demokrat nah ini kita kembali kepada Nasdem bahwa persiapan tergesa-gesa yang kita anggap tergesa-gesa waktu mendeklarasikan Anies itu juga dipertanyakan katanya waktu itu ada ada isu bahwa Anies juga mau dicokot KPK terus cepat-cepat di apa nih di deklarasikan sebagai capres nah menjadi bemper lah capres itu seolah-olah kalau itu dicokot ya nanti itu diganjal selama ini kan seperti itu jadi isunya nih Anies ini diganjal pemerintah lah yang ganjal siapa potensinya aja kita anggap jeblok diganjal kalau diganjal aja ngelongser loh gitu ya nah jadi apa 2024 masa transisi ya akan dilepas Pak Jokowi untuk menjadi pengganti sebagai penerus kerja besarnya ini ini diributkan oleh hal-hal yang memalukan sebenarnya khususnya kalau kita katakan Nasdem Nasdem ini memalukan karena Pak Suriapala itu kalau pidato itu kan luar biasa menggelagarnya ini sebenarnya menuai hasil pidato yang terakhir itu kutuklah kami Ya Allah khususnya aku kalau kami tidak amanah nah ini sekarang ini mungkin sudah menuai itu jadi gak usah jangan coba-coba sama Tuhan Pak jangan dimainkan ini sekarang Anda sedang menuai itu saya yakin itu nah dua-dua menteri terakhir dengan kasus korupsi yang ini kita tidak tahu ya karena yang didapat dari rumah mentan ini kan ada duit kontan 30 miliar nanti itu ditanya duitnya siapa apakah itu titipannya siapalah kita gak tahu ada duit kontan paling yang kena lagi adalah masalah Senvi yang 12 pucuk itu kan nah tapi kalau yang pertama Juni Kiplate 8 triliun yang sekarang merembit kemana-mana itu nah apa dari persiapan yang begitu jorok tentunya kalau ini mulus duit-duit ini mungkin buat kampanye ya karena menjadi presiden itu bukan hal yang murah tapi ya karena keinginan kita boleh saja tapi Tuhan yang menentukan udah gitu pemilihan capresnya juga kacau Anies Waswedan itu kan dicapreskan orang yang kacau membuat Jakarta udah gitu kemarin dipasangkan sama Caimin Caimin itu juga kacau jadi ketua partai itu ngerampok dari Gustur bagaimana gak kacau jadi ini ahlaknya sama-sama apa ahlak rendahan ini yang Pak Suriapalo saya gak tahu jadi tapi kata orang ya memang kalau burung itu harus sejenis kalau mau hingga satu ranting itu istilah ya nah kalau kita tarik ke persiapan lagi yang lain sebenarnya ini sudah ada tanda-tanda ditolak pasar Pak tim pemenangan mula-mula nawarin Najwa sihat ditolak semua Najwa masa kelas Najwa mau ditarik ke kelas partai yang seperti itu kelas capres seperti itu ya gak mau Najwa Najwa itu kan apa jurnalis senior cerdas yang bergas kayak gitu masa mau ditarik ke Nasdem ditarik ke Anies jatuh jatuh harga dia yang kedua Pak Akil Sirot itu juga nolak walaupun kemarin Pak Akil Sirot pernah ada celetukan kalau gak milih PKB itu bodoh mungkin maksud dia itu kebalikannya satiri ini yang terakhir Dian Sastro ditawarin artis cantik berpendidikan punya wawasan itu ditawarin masuk ke aduh gak ngaca kalian ini emang kalian itu saya gak tahu yang sepadan menjadi tim pemenangannya Anies itu mungkin Gus kenapa ngawarin Gus Choi aja kalian ada Gus Choi di dalam itu yang selalu berapi-api kalau ngomong Kaisang dibilang begini begitu itu pada gak bisa ngaca semua saya gak tahu karena sampai sekarang kita gak bisa ngerabah siapa tim pemenangan yang pantas buat kalian atau memang tidak ada yang mau kalau gak ada yang mau ya sudah tim pemenangannya Anies sendiri saja wakilnya saya imin jadi biar sekali jalan ongkosnya gak mahal juga atau Pak Surya Palok tim pemenangannya langsung dipegang ketum jadi itu mungkin lebih abdol kalau mau dilakukan seperti itu jadi sekali lagi ini salah satu kecelakaan Indonesia dalam pemilihan presiden tahun ini itu ya ikutnya orang-orang yang tidak berkualitas ini jadi memang syukur Alhamdulillah kita dikasih oleh Tuhan seorang Ganjar Pranowo yang bakal menggantikan meneruskan pekerjaan Joko Widodo ini udah luar biasa rahmat Tuhan dikasih kepada kita jadi ini jangan blessed lagi jadi usaha kita harus optimal bagaimana menjaga Pak Ganjar supaya orang dua ini gak bisa ngejar tapi sekarang sudah gak bisa ngejar elektabilitasnya kan sudah tinggi 45 Pak Prabowo 33 atau berapa Anies pasti di bawah nah kita juga tidak perlu pongah tapi kita harus betul-betul sadar akan apa tugas kita di dalam beberapa bulan ke depan ini kan 5 bulan lagi kita sudah mengadakan pemilu dan field press jadi kita sama-sama jaga kekuatan Indonesia sekarang ini karena ini adalah stepping stone untuk kelanjukan yang akan meneruskan apa yang sudah dipondasikan sama Pak Jokowi ya jadi kalau orang-orang ini bukan kita entengkan tapi ya kita pagari sajalah masa 21 provinsi yang dimenangkan Pak Jokowi tahun 2019 tidak bisa dipertahankan jadi kalau cari 51 persen satu pusaran masa nggak bisa ya kan ya itu yang harus dijaga 21 provinsi dengan Pak Jokowi kerja sendiri kalau sekarang Pak Ganjar itu meneruskan Pak Jokowi punya kerjaan di 21 provinsi itu pasti kukuh tetap mendukung Pak Ganjar sebagai penerus Joko Widodo jadi penerusnya Jokowi Widodo bukan Prabowo Subianto tapi Ganjar Pranowo itu yang terus harus kita ulang-ulang harus remen kepada anak muda bahwa kita memang sedang menyiapkan langkah-langkah besar untuk menyelamatkan Indonesia dan menjayakan Indonesia sampai ketemu lagi di respon selanjutnya see you selamat menikmati selamat menikmati